hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya teman-teman kesemuanya ya kali ini kita jumpa kembali kali ini kita akan mengerjakan printer Canon IP2870S jadi permasalahan printer ini dia mengalami seperti ini ngeblink kedep bergantian 7 kali coba Mari kita hitung ke depannya berapa kali 1 2 3 4 5 6 7 ya 7 kali 7 kali 7 kali jadi biasanya kalau dalam printer Canon ini printer itu harus direset tapi karena berhubungan printer tipe ini tidak bisa direset jadi biasanya printer ini harus diganti memori efromnya blinking 7 kali ini biasanya hitungan nge print ini sudah full udah penuh jadi setelahnya harus di nolkan kembali Oke lanjut aja teman-teman semuanya kali ini saya tidak mereset tapi mari kita kerjakan bagaimana cara kita bisa menyelesaikannya jadi sekarang printer ini harus dibongkar bulat dulu bulat selamat menikmati jadi sini teman-teman ya disini kita akan mengganti botnya yang baru dan kebetulan saya tidak memiliki IC iFrom untuk sebagai penggantinya tapi sebenarnya kalau kita mau menggantinya biasanya yang harus kita ganti ini adalah ini ini IC iFrom ini kita ganti nah ini dia ini biasanya di jualan online banyak kita bisa menggantikan dengan solder biasa atau menggunakan solder uap juga bisa tapi lebih mudah menggunakan solder uap jadi sebaik daripada kita ribet atau kita mencari IC iFrom nya bagus jadi disini saya akan menggantinya saja supaya prosesnya lebih cepat kebetulan saya ada mainboard maaf dari printer tipe ini yang sudah rusak sudah parah jadi saya ambil aja mainboard nya oke sekarang kita gantikan terima kasih telah menikah kita harus menikahkan selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati